Dari sudut pandang kaum milenial, debat pertama capres pada selasa malam yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, ham, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga, mendapat reaksi positif dari kalangan milenial. Salah satunya seperti yang diutarakan Ari Anggara, mahasiswa Universitas Tridinanti, Palembang. Dalam debat tersebut terlihat para calon presiden dapat dengan tenang mengikuti jalannya debat. Bahkan meski sedikit ada beberapa tekanan, para capres bisa memberikan tanggapan dan mengontrol jalannya debat. Dari debat tersebut, kini calon presiden pilihan sudah bisa ditentukan. Ari Anggara, mahasiswa? Mahasiswa pertandingan, perusahaan dari bisnis tertuju. Di Tridinanti ya? Iya, kakak. Setelah kakak menyaksikan debat pertama capres kemarin, tanggapannya gimana, kakak? Tanggapan aku kemarin itu, tanggapan aku ya, tanggapan pribadi, kakak ya. Kalau aku sih, siapa nanti ya? Dari segi Pak Bowo juga, kemarin itu, depan kemarin itu dia emasional dia itu naik dikit-lain sambil masuk keanis. Jadi, ya, 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 ya. Jadi, dikijam, dan ini, ya, 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 ya. Ini, ya, 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 ya. Ini, ya, 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 ya. Diharapkan dalam debat berikutnya yang diikuti Cawa Pres pada tanggal 22 Desember 2020 yang mengangkat tema keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan dapat berjalan baik agar masyarakat semakin yakin akan pilihannya. Hafid Zainul, PAL TV Terima kasih. Terima kasih.